Ayo Kang Saeb, silahkan Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Fit ya? Lebaran gimana kemarin? Aduh, gak bisa muter-muter Kang Oh, gak bisa muter-muter ya guys Di Burok itu juga ada Itu ya namanya apa? PSBB Apa namanya? Medium PSBB Gimana di sana? Di Burok Oh, tanya ini Di sana gimana kemarin? Gak bisa muter-muter Silaturah amir ke saudara-saudara Kang Di rumah aja berarti ya? Di rumah aja Kang Sama keluarga saja di rumah Udah, langsung Kang Terutama mungkin Mas Bray mau tanya-tanya dulu Kemarin gimana? Kemarin gimana? Kemarin itu ya Saya itu mau hubungi Kang Maroji Gimana Kang? Bisa apa enggak? Kang Maroji kebetulan lagi ada acara keluarga Iya, katanya lagi ada acara keluarga Padahal di rumah cok loh Memang kalau orang yang agak sedikit pintar itu Di rumah aja sibuk ya guys ya Jadi kemarin saya sebenarnya free Mas Cuma tamu dari berbagai daerah perumah Oh ya, minta air ya Kang? Ya ada yang silaturahmi Ada yang ya Macem-macem mas Namanya Ya maaf, bukannya kita sombong ya Ya kita diberi kelebihan Ada aja Tidak langsung ya Kang ya Udah mau subuh ini Udah, udah, udah Nanti aja di belakang layar Ayo Munggo Siap Mas ya Nanti Maaf Kang Sae Kita nanti Akan coba gali dari informasi daerah Purokoro ini Katanya kemarin disini Sering ada kesilakan mas ya Mungkin itu disebabkan dari kelalaian pengendara Atau emang ada yang Membikin kesilakan itu ya Kang Sae siap ya Siap Tetap baca Bismillah Siap mas ya Hadir Coba mas Rania mungkin mau tanya-tanya Gak apa-apa mas Dan dulu Di sini aja Di sini aja Gak apa-apa mas Gak apa-apa mas Eh Glihatin saya terus nih Gak apa-apa Gak apa-apa Seru cok Gak apa-apa mas Siapa kamu? Mungkin salam dulu Oh iya siapa tau Islam ya Kang Assalamualaikum Dengan siapa ini Gak mau ngomong ini Kang Atau bisanya bahasa Arab aja ini Ya mungkin Kiriman di daerah mana Kamu yang tunggu di sini Udah berapa lama di sini? Udah berapa lama di sini? Udah lama di sini? Udah lama di sini? Berapa tahun? 115 tahun 115 tahun 115 tahun guys di sini Apain kamu tugasnya di sini? Menjaga atau apa? Atau malah kamu yang sering bikin Onar di sini ya? Kamu yang sering bikin kecelakaan? Beratanya masih susah mas Nanti ya Tolong Waduh Udah 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 Mas Coba Nih Kamu yang sering Bikin orang-orang Jatuh di sini Ngagetin Ngagetin orang Kalau muncul jadi apa kamu? Kemarin katanya muncul Coba mas Oh ini kemarin muncul juga? Ya Menurut Mas Immanuel Saya kan kemarin ada kepentingan Coba dia bukan yang kemarin Oh iya Mas Immanuel kan kemarin juga Katanya ada yang muncul ya guys Sosok-sosok di sini Kamu yang kemarin di sini itu? Iya Yang putih-putih itu? Hmm Ngapain kamu? Ngagetin Gak tau masih Immanuel temennya Kang Maroji ya? Siapa itu Kang Maroji? Sini 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 Coba tarung sama dia berani nggak? Diki Awakmu udah usahkan Pola Rene Sama si perintahkan Ehh Mas Mas Nanya Mau jawab nggak? Ehh Kamu yang kemarin muncul itu? Iya Biar apa kamu muncul-muncul? Biar kaget gitu? Tuh Tuh Kemarin Tau sendiri ya guys Kemarin kan Kang Immanuel yang itu mengeksplorasi daerah sini Katanya itu ada sosok penampakan putih Mungkin Pocong atau apa itu Kurang jelas juga Kemarin Nih Kalau Ke orang yang lewat kamu itu Menampakkan diri jadi apa? Biar kaget Katanya sering ada orang yang tiba-tiba nyebrang gitu Kamu itu Wah Ini sepertinya nggak mau ngomong mas Nanti saya minta untuk duduk ya Barangkali bisa diajak komunikasi Iya Berat mungkin ini Buat Daniel Coba ya mas ya Iya Longgo Longgo Dibantuk mungkin dibantuk Oduh Gak lake Gak lake Karena mungkin ini doi Gak lake Ket Vikt egen Coba mas Rent Danya Siapa mungkin yang menaruh di sini atau Oh iya Kamu ada yang memang masang di sini? Tepok Tepok Ditaratin kamu ceritanya? Mungkin Mungkin dalam bahasa jauh mas ya Buat Apa itu? Betanya coba tolong diterjemahkan mas gitu ya guys katanya ini memang dipasang oleh seseorang untuk mendapatkan kesugihan kesugihan itu ya apa ya katanya biar kaya gitu tapi perlu diingat itu salah ya guys ya jangan diikuti ya ini memang gak baik apa kamu itu? lihat ini tuh gak berani mas gak berani berapa tahun kamu disini? 115 tadi? iya mungkin makanya tanya sarat-sarat apa hujan dulu gimana kamu itu? ngambilnya itu dimana ngambil kamu itu? atau dimana? di bulan harus bertapa dulu itu biar bisa ketemu kamu kalau disini tuh ditaruh dimana? ditaruh dimana? di pohon besar itu? coba mas di pohonnya di zoom mungkin bisa itu ya jelas ya pohon itu ya sampai apa gak itu cahayanya? gak sampai kang oh iya memang agak jauh gitu gak sampai gak apa-apa kamu itu kalau mencelakai orang harus sampai mati? iya tapi gini kakang kalau makhluk begini itu kalau misalnya yang lewat itu doa dulu bisa atau enggak itu? coba tanyakan saya ya saya tanyakan kalau orang yang lewat itu udah doa kamu berani? gak bisa berarti gitu guys syaratnya harus berdoa dulu dimanapun kita berada itu harus berdoa terus kamu kalau misalkan gak mati kamu tetap buntuti sampai mati itu atau enggak? iya kamu celakai lagi pas udah sakit biar majikan saya tambah kaya oh gitu yang mati itu biar jadi budak saya oh yang mati kamu bawa itu ceritanya kamu disini sendirian atau banyak? banyak teman saya sama-sama itu ya sama-sama orang yang masang itu iya itu kan saya bingung malah ini menghadapi makhluk begini jadi gini mas intinya si ya teh makhluk ada yang nyuruh itu guys memang ada yang nyuruh berarti ada ada yang bertindak dengan tidak benar intinya ada sebab ada akibat mungkin gak selalu baik ya kang ya mungkin mungkin nanti bisa kaya tapi ya rejeki kan siapa yang tahu ya guys apalagi itu kan udah keluar itu dari ajaran yang benar ya saya agak males juga ini kelihatannya juga serem ya kang ya ini kalau memang makhluk yang negatifnya banyak itu aura negatifnya kuat itu sampai ke muka juga serem guys coba nanti kita mbak biasanya syarat apa aja yang dikasih sama yang nyuruh si mbak tumbal tumbalnya berbentuk apa itu manusia berarti yang kecelakaan itu jadi tumbal mungkin ya mbak ini jadi ini mas ini biasanya manusia yang mungkin lalai dalam perjalanan yang mungkin lupa berdoa intinya kalau kita berdoa mungkin terhindar dari makhluk seperti ini jadi gimana ini mbak biar kita selamat lewat jalur ini gimana ya permisi atau salam setidaknya lakson gitu biar tahu disitu ada saya lagi tidur jadi mbaknya disini tugasnya cuma tidur sama ngagetin yang lewat betul kalau misalkan saya usir mbak dari sini gimana ya bakalan bisa gimana itu kan enggak apa-apa enggak apa-apa nyerang itu kelewakan saya malah nyerang tuh mungkin udah kan mungkin dia masih lama jadi ini dia nyoba nyerang pengen keluar cepat-cepat ini pemirsa dia udah pengen bertugas lagi coba mas suruh duduk udah 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 bang saib ini saib mungkin masih berat udah gimana duduk bisa duduk mas coba mas tolong ada air enggak mas kayaknya capek banget ini teman-teman mungkin karena udah lama disini jadi berat mungkin sehat lagi udah bisa dikuasai gimana Kang Maroji seluruh malam ini memang agak serem ya makhluk harusnya jahat tang saibnya min lemes ini termasuk auranya besar mas itu yang tadi ya memang kelihatan serem juga itu mukanya guys gimana Kang sep terlalu gede kang gak apa-apa jadi intinya gitu mas brand jadi setiap kita berpengendara kita jangan lupa berdua sama sang mencipta terus kita jangan sampai bengong lihat tuh Kang sep udah sampai muntah-muntah mas mungkin pengawannya mungkin masih masih muntah-muntah mas alhamdulillah udah itu kita akhir aja ya Kang ya itu udah mau subuh juga guys jadi seperti itu ya guys jadi yang perlu kita ingat adalah kalau kita mau jalan kemana aja itu kita harus berdoa ya memang sebenarnya makhluk gaib itu gak bisa berbuat apa-apa pada kita ya dia itu gak punya kekuatan kita itu harus meminta kepada yang maha pencipta agar selalu dilindungi betul ya Kang begitu ya benar sekali ya kita serahkan aja semuanya pada Allah tapi jangan sampai lupa ya guys itu harus dijaga benar-benar intinya kita jangan sampai bengong jangan sampai kosong pikiran kosong sudah penelusuran malam ini kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih